Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham ustazah saya minjam uang sama orang pas saya mau balikin lalu dia bilang gak usah aja itu gimana? Oke teman-teman kalau kita udah minjam uang kepada orang pas kita mau balikin dia bilang gak usah berarti dia udah ikhlas kata-kata itu cukup sebagai akad bahwa dia telah mengikhlaskan uangnya jadi teman-teman jangan dipaksa mengembalikan karena dia sudah mengikhlaskan nah ketika untuk orang yang menghutangkan uang kepada orang kalau udah dibilang gak usah suatu ketika jangan diminta lagi ya karena berarti akadnya sudah akad mengikhlaskan sama dengan seperti ini ada orang yang minjam uang sama kita lalu kemudian dia gak bayar kita udah ikhlaskan suatu ketika dia bayar sampaikan kepada dia hey fulan kamu telah berhutang lama dan susah banget aku memintanya akhirnya aku udah ikhlaskan gak ada masalah ya nah teman-teman hutang piutang ini adalah sesuatu yang dibolehkan tapi tidak terlalu dianjurkan hati-hati yang meminjamkan uang kepada orang kalau gak siap uang itu hilang lebih baik jangan dipinjamkan karena koridor atau rule regulasi untuk orang yang meminjamkan uang kepada orang usahakan saat dia siap uang itu hilang dan hati-hati jangan pinjamkan uang kepada orang untuk yang dipakai buat maksiat membeli barang-barang haram atau jangan dipinjamkan juga untuk orang-orang yang ketahuan sudah tidak amanah dan udah kebiasaannya minjam uang sana sini kalau hati kita gak siap hati kita menjadi rusak yang ada uangnya gak dapat malah kita cerita-ceritakan dia ke orang lain gak boleh hati-hati ya lebih baik kasih sedikit daripada minjamkan banyak saat gak siap uang itu hilang semoga bermanfaat jangan lupa di sini like, share, video saya ini follow kanal saya ini dan sampai paham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!